Intro Hidup yang bahagia punya tujuan yang jelas dan menjawab panggilan di dalam jiwa setiap orang Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas buku The Road to Character, karya David Brooks Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics lho Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini Buku ini membahas soal dunia yang sudah berubah Tidak lagi menghargai karakter seorang, namun lebih menghargai pencapaian yang ada di luar diri, misalnya kesuksesan dan kekayaan Ini adalah dua sisi manusia, namun hanya ada satu sisi yang dominan di satu waktu yang sama Dunia tidak selalu begitu, di awal abad ke-20, dunia lebih menghargai karakter dan moral seorang Seiring berjalannya waktu, semuanya berubah Kita tidak lagi bertanya apa yang diinginkan hidup dari saya, tetapi sebaliknya, apa yang saya inginkan dalam hidup Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini Pertama, dua sisi manusia Di buku ini, David menggunakan metafora yang berasal dari Book of Genesis, yaitu penggambaran dua sisi manusia Adam I adalah sisi manusia yang ambisius dan berorientasi pada pencapaian pribadi Adam I ingin punya status yang tinggi dan dihormati oleh banyak orang Sedangkan Adam II adalah sisi manusia yang lebih fokus pada hal yang ada di dalam diri Adam II memiliki moral yang baik dan berusaha untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain Ini adalah sifat yang menjadikan manusia seorang manusia Misalnya, kebaikan, kejujuran, dan sebagainya Setiap orang punya dua sisi ini, Adam I dan Adam II Namun hanya satu sisi yang dominan Selama puluhan tahun terakhir, terjadi pergeseran sisi manusia Dari dunia yang fokus pada kebaikan di dalam diri, yaitu Adam II Menjadi dunia yang fokus pada pencapaian di luar diri, yaitu Adam I Di masa sekarang, setiap orang merasa punya dorongan untuk membuktikan siapa dirinya Apalagi di era media sosial Ini merupakan ajang aktualisasi diri Dan setiap orang berlomba-lomba untuk memberitahu dunia tentang siapa mereka Dunia tidak selalu begitu, pada awal abad ke-20, dunia justru menghargai moral dan karakter seorang Ada contoh yang menarik dari Amerika Serikat George Bush Senior, yang tumbuh di era Adam II, nyaris tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri Selama kampanye untuk menjadi presiden, George sangat menghindari promosi diri Sehingga dirinya banyak mencoret kata saya dalam semua pidato kampanye Apa yang membuat dunia berubah? David berpendapat, sejak pertengahan abad ke-20, keseimbangan antara kedua Adam itu telah berubah Setelah depresi ekonomi dan perang dunia ke-2, masyarakat di Amerika Serikat langsung merasakan euforia luar biasa Ibaratnya, beban berat di pundak mereka sudah hilang Mereka mulai bersantai dan menikmati hidup Dampaknya, tingkat konsumsi dan iklan tumbuh pesat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang lebih mudah dan menyenangkan Berlanjut ke era 1950-an dan 1960-an merupakan era tentang kebanggaan diri dan pemberdayaan Di era ini, komunitas yang terpinggirkan misalnya perempuan dan minoritas mulai mencari keadilan dan menuntut adanya kestaraan Tentu saja ini hal yang baik, namun di sisi lain, kita juga melihat perubahan perilaku masyarakat yang terobsesi dalam mengejar pencapaian pribadi Kedua, mendengar panggilan jiwa Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Setiap orang mungkin punya jawaban tersendiri Mulai dari bersifat eksternal seperti kaya raya, dihormati banyak orang, jadi orang sukses Hingga ke sesuatu yang bersifat internal Misalnya, kebahagiaan sejati dalam hidup Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah dari pertanyaan ini Namun, ada penjelasan yang menarik dari David Di dalam diri manusia, ada dua set kebaikan, yaitu resum virtus dan eulogi virtus Resum virtus adalah keterampilan yang kamu miliki sehingga kamu dihargai saat bekerja Sedangkan eulogi virtus adalah kebaikan apa yang dibicarakan saat hari pemakamanmu Apakah kamu adalah orang yang baik hati, berani, jujur, atau setia? Tentunya kalau ditanya, kita pasti merasa kalau eulogi virtus itu lebih penting daripada resum virtus Namun kenyataannya, budaya dan sistem pendidikan kita malah menghabiskan banyak waktu untuk mengajarkan soal Keterampilan dan strategi yang kamu butuhkan untuk sukses berkarir Daripada membangun karakter diri yang berkualitas Jadi, apa yang harus kita lakukan? Buka mata dan telinga dengan lebar Ini merupakan cara kita untuk lebih pekat terhadap lingkungan sekitar Dan akhirnya, menemukan apa yang kita inginkan dalam hidup Ada contoh yang menarik dari Sekretaris Tenaga Kerja Amerika Serikat pada tahun 1993 hingga tahun 1945 bernama Frances Perkins Hidupnya berubah 180 derajat saat Frances melihat dengan mata kepalanya sendiri kebakaran tragis di pabrik Garment Triangle Certways pada tahun 1911 Kejadian ini merupakan bencana industri terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat Saat itu, banyak gadis meninggal karena melompat dari lantai tinggi dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan diri Gadis tersebut kebanyakan merupakan imigran dan berada dalam garis kemiskinan Kebakaran ini merenggut 146 karyawan pabrik yang terperangkap dalam gedung yang tidak aman untuk bekerja Tragedi ini mengejutkan publik dan memantik sesuatu yang ada di dalam diri Frances Sejak saat itu, dia sadar kalau pendidikan kelas atas dan aspirasi egois tidak akan memberinya tujuan hidup yang berarti Ada panggilan di dalam jiwa Frances untuk mendorong perubahan dan mencegah hal yang serupa muncul lagi di masa depan Hingga akhirnya, puluhan tahun kemudian yaitu pada tahun 1970 Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja disahkan dan misi utamanya untuk memastikan bahwa karyawan dapat melaksanakan tugas mereka dalam kondisi kerja yang aman Dari kisah ini kita belajar, Frances Perkins menemukan tujuan hidupnya dengan tidak bertanya Apa yang saya inginkan dalam hidup, tapi sebaliknya, apa yang diinginkan hidup dari saya Ketiga, perubahan sudut pandang Dunia yang berubah juga membuat pola pikir kita berubah Dalam sandiwara lucu oleh duo komedi Kay and Pill Jordan Pill memparodikan cara beberapa atlet menjawab selama wawancara setelah kompetisi Banyak atlet bercerita tentang bagaimana dirinya sendiri mencontohkan kekuatan potensi manusia yang tidak terbatas Misalnya seperti kalimat ini Jika kamu percaya pada dirimu sendiri, seperti saya percaya pada diri saya sendiri Maka kamu bisa melakukan apa saja Tidak ada batasan yang bisa kamu raih Kamu bisa berenang melintasi Atlantik Kamu bisa melompat sangat tinggi Dan bahkan menyentuh bulan Pasti kita sering mendengar hal ini Dampaknya, kita jadi melihat dunia sebagai tempat yang hanya fokus mengejar apa yang kita inginkan dalam hidup Apapun yang kita lakukan, kita jadi terbiasa untuk mengukur Apa untungnya buat saya? Hidup kita jadinya berputar padahal sekitar bagaimana saya mencapainya Bukan lagi kenapa saya harus mencapainya Ada contoh yang menarik Hubungan antara anak dan orang tua cenderung mulai bergeser Awalnya, hubungan ini berdasarkan pada cinta dengan tujuan untuk membangun hubungan yang mendalam Namun di zaman sekarang, membesarkan anak menjadi salah satu ajang untuk promosi diri Melalui pencapaian si anak Entah itu rapat sekolahnya atau pencapaian hidupnya yang lain Hal ini tercermin dari polling mahasiswa baru di University of California pada tahun 1977 80% dari mereka berusaha mencari makna yang ada dalam hidup Sedangkan di zaman sekarang, hanya 40% yang menginginkan pencarian tersebut Hidup cuma sekali Jangan sibuk mengejar sesuatu yang bersifat semu dan mulai mengejar apa panggilan jiwamu Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube sikutu buku Bye-bye Bye-bye